Halo, apa kabar Sobat Kotak? Masalah selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas pertahanan yang super, super agresif. Dan juga dengan pertahanan ini, kalian dapat melakukan berbagai transformasi. Kita akan membahas Black Mustang Event. Pemainan dibuka dengan Ready Opening. Dan gerakan hitam yang paling populer menghadapi pembukaan ini adalah kuda F6 atau peon D5. Atau juga hitam terkadang akan memainkan peon C5 Sicilia Invitation. Dan sebetulnya apa yang biasa putih mainkan selah kuda F3? Biasanya para strong player memainkan pembukaan ini, rencana mereka akan memainkan Kings Indian Attack. Peon G3, Gajah, G2, Peon Lajun, D3, Rokade Pendek. Atau juga dalam situasi tertentu, putih akan bertransformasi menjadi English D-Band, peon C4. Oke, langsung saja kita bisa balas dengan Black Mustang D-Band, kuda C6. Dan bila putih di sini merespon peon E4, teman-teman dorong peon E5. Ini kembali kepada pembukaan E4, E5. Dan banyak variasi putih di posisi ini, bisa dengan Italian Game, Rio Lopez, Scott Game, dan lain-lain. Jadi di sini kita tidak akan membahas variasi peon E4, E5. Oke, kita munur. Jadi biasanya para Grandmaster di sini akan melanjutkan peon G3. Atau gerakan populer keduanya adalah peon D4. Atau bila di sini putih merespon dengan peon C4, tentu teman-teman lanjutkan peon E5. Dan kita kembali kepada English Opening. Setelah kuda melompat, C3, lanjut dengan English Opening, variasi 4 kuda. Setelah peon E3, lanjutkan dengan gerakan-gerakan main lain dari English Opening. Kemudian teman-teman lanjut Rokado Pendek. Dan di sini pertahanan Black Mustang sudah tidak ada lagi karakter kontaminasi dengan English Opening, variasi 4 kuda. Oke, jadi kita tidak akan membahas English Opening. Jadi untuk posisi ini, saya akan coba bahas dua kebiasaan strong player. Adalah peon D4, juga peon D3. Dan bila putih melanjutkan peon D4, di sini kita lanjutkan saja peon D5. Dan di sini gerakan populer putih adalah peon C4. Atau juga biasanya gajah akan lanjut F4. Dan kita kembali kepada London System. Kita lanjutkan dengan gajah F5. Setelah peon London, lanjutkan peon E6. Bila gajah D3, kita singkat saja gajah dengan gajah. Kemudian gajah lanjut D6, menyerang gajah London. Sama bila gajah lanjut B5, kalian tidak perlu khawatir. Lanjutkan saja gajah D6. Atau misal peon lanjut C4. Kita lompatkan kuda. Jelas kemudian kuda C2 sekak menyerang benteng. Jadi setelah kuda melompat, menjaga C2. Teman-teman lanjutkan dengan peon C6. Oke, seperti variasi semislap. Dan teman-teman bisa melanjutkan permainan di posisi ini. Di sini posisi masih sangat simpak. Atau bila peon makan, kita singkat dengan kuda menyerang gajah. Dan bila gajah munur, teman-teman dorong peon H5. Kemudian peon H4, jadi setelah peon H3. Kita lanjutkan. Kuda F6 tentu masih gerakan setanar. Dan misal gajah C4 tidak terus serang gajah London. Di sini putih tidak boleh lanjut rokade. Kenapa? Karena setelah kuda memukul gajah, pion kali kuda, kuda memukul pion, menyerang benteng, menyerang menteri. Jadi kita akan mendapatkan benteng. Oke, jadi terlalu awal, bila putih di sini, rokade pendek. Atau bagaimana? Bila sebelum rokade, gajah menyelamatkan diri. Teman-teman terus dorong pion, karena bila putih lanjut rokade, kita terus dorong pion, dan bila pion kali pion, kita singkat pion, menyerang kuda. Dan setelah kuda ini pergi, kemanapun kuda ini pergi, kita ambil contoh lanjut E5. Teman-teman, silakan serang gajah. Menteri makan gajah skagmat, gajah tidak boleh pergi, karena menteri H1 skagmat. Sama pion tidak boleh didorong, karena kuda mengontrol F2, jadi menteri makan gajah skagmat. Oke, atau misal benteng bergerak, tentu kita tahan memukul gajah, tapi makan saja pion, karena setelah raja bergerak, Biotipo. Baik, kita kembali dari gajah lanjut F4, style dari London System, atau bagaimana bila putih langsung respon? Pion, G4. Kita kembali kepada Queen's Gambit, Jigorin D-Band. Dan di sini, gerakan para Jigorin Player adalah gajah G4. Ini main lain pertahanan Jigorin. Putih biasanya di sini akan memukul pion, atau kuda akan lanjut C3. Dua gerakan yang terpopuler. Dan ingat, teman-teman, bila di sini putih lanjut memukul pion, kita tidak boleh memukul dengan menteri. Kenapa? Karena setelah kuda menyerang menteri, misal menteri lanjut mempin kuda, maka pion jelas mendorong. Walaupun kita lanjut rokade panjang, mempin pion, bakal lanjut gajah D3. Dan di sini, banyak ancaman yang kita rasakan. Pion masih menyerang kuda, juga ancaman discoverster. Kuda dapat polo 4 lanjut E5, menekan pion F7. Jadi di sini, teman-teman, harus sedikit ekstra keras berpikir. Oke, kita menur. Jadi, bila di sini putih merespon pion kali pion, ingat gerakan kita di sini. Bukan menteri memukul pion. Tapi gajah makan kuda, karena bila pion kali kuda, kita sikat kembali dengan gajah. Atau bila lanjut G kali F, baru kita sikat pion. Karena bila sekarang kuda lanjut C3, menyerang menteri, teman-teman sikat saja pion dengan menteri. Oke, di sini tidak ada lagi defender pion D4. Oke, kita kembali. Jadi, bila putih di sini merespon C kali D, teman-teman sikat kuda dengan gajah, kemudian menteri memukul pion. Atau bila putih melanjutkan kuda C3, menekan dua kali pion D5, kita jaga pion. Bila putih merespon pion E3, kita lompatkan kuda F6, gerakan setanar, atau misal pion H3, gajah lanjut H5. Gerakan-gerakan setanar dalam, sigurin defense. Atau bila lanjut pion kali pion, kita sikat kembali dengan pion. Dan misal dilanjutkan gajah F4, teman-teman tukarkan saja gajah. Karena bila gajah kali gajah, kita sikat dengan menteri. Itu sangat simpel. Atau bila kuda memukul pion gratis, kita jalan memukul gajah, karena kuda kembali memukul gajah. Di sini kita lanjutkan saja makan kuda. Karena misal lanjut pion kali gajah, teman-teman silakan persiapan rokade pendek. Kuda bisa melompat F6, atau kuda bisa melompat E7. Menyerang kuda, dan bila kuda kali kuda, kita sikat dengan menteri. Menyerang raja, jadi setelah menteri menutup atau gajah menutup, teman-teman sikat gajah gratis. Jadi jelas gajah harus menutup, baru kita serang raja. Gajah tidak boleh menutup terpin, menteri menutup, kita sikat dengan gajah. Atau raja naik, kita lanjutkan rokade panjang. Juga kita menyerang dua kali pion D4. Jadi misal pion didorong menyerang kuda, kita abaikan saja, karena pion ini terpin, jadi kita lanjutkan benteng E8. Misal pion lanjut menyerang gajah, teman-teman lanjutkan saja menteri E5. Menyerang pion, ancaman menyerang raja, bila pion memukul gajah, kita sikat pion. Sekat, menteri menutup, kita sikat benteng. Atau raja kembali, kita lanjutkan serang raja. Menteri menutup, kita sikat benteng. Atau raja naik, silahkan lanjutkan di posisi ini. Raja tidak boleh bergerak, gajah tidak boleh memukul kuda terpin benteng, jadi menteri harus memukul kuda. Dan kita sikat menteri. Oke, di sini jelas, kalian nunggu. Menteri menyerang benteng, benteng siap memukul pion, dan putih harus segera. Re-shine. Oke, kita kembali ke posisi awal, Black Mustang di band. Teri pion D4, bagaimana bila putih merespe dengan pion G3, dan biasanya akan memainkan Kings Indian Attack. Kita dorong pion, dan lihat teman-teman, dalam Blitzes Database, gerakan putih yang paling-paling populer adalah gajah G2. Dan jelas gajah G2 ini terlalu cepat, biasanya strong player sebelum gajah G2. Terlebih dahulu akan lanjut pion D3. Jadi karena pion ini belum di D3, teman-teman silahkan dorong pion. Menyerang kuda, dan gerakan terbaik kuda adalah G1. Bila ada petak lain untuk kuda, atau bila kuda melompat H4, di sini kita akan cepat membangun tempo. Kita bisa melanjutkan pion G5, menyerang kuda, atau pion D5, karena setelah putih rocade, atau misalnya pion lanjut D3, maka lanjut pion G5, kuda selesai. Jadi kuda putih akan sangat mudah, untuk kita jebak. Kita munur, juga di sini selain pion D5, teman-teman bisa merespon pion G5, karena setelah kuda melompat F5, langkah aman satu-satunya, kita dorong pion, discover attack, jadi setelah kuda misalnya melompat E3, kita dorong pion. Dan misalnya pion lanjut D3, merusak susunan pion kita, kita lanjutkan saja gajah E6. Karena bila pion kali pion, kita sikat dengan pion, dan setelah menteri memukul menteri, teman-teman sikat saja dengan benteng. Dan bila putih lanjut rocade, tentu kita dorong pion. Karena bila pion makan, kita sikat dengan pion menyerang kuda. Dan bila kuda berlempat, tentu harus lanjut D1, teman-teman silakan lanjutkan kuda D4. Jelas kuda siapa memukul C2, benteng ini akan selesai. Jadi setelah gajah memukul pion, ini gerakan terbaik putih, menjaga pion C2, teman-teman silakan lanjutkan di posisi ini. Dan setelah raja bergerak, kita mendapatkan gajah. Dan di sini jelas kalian unggul 1 gajah. Juga dari segi posisi, komputer memberikan nilai putih minus 2. Dan semoga berhasil. Gajah bisa C5, kuda bisa F6, dan enjoy the game. Oke, kita menurut Slapion menyerang kuda. Tadi kuda H4, dan di sini gerakan yang dianggap terbaik, adalah kuda G1. Kita lanjutkan pion D5, dan gerakan populer putih, adalah pion D3. Mencoba merusak rade pion kita. Teman-teman di sini bisa merespon pion F5, menjaga pion atau kuda F6, atau gajah F5. Sama ini kita, menjaga pion E4. Dan misalnya kuda melompat D2, kita lanjutkan kuda E6, menjaga pion E4. Atau bila kuda C3, kita lanjutkan pin kuda gajah B4. Atau bila lanjut DxE, kita lanjutkan sikat dengan pion. Sama idenya, bila kuda melompat C3, gajah bisa lanjut B4, kuda bisa melompat F6. Dan kemudian teman-teman, sikat menteri dengan menteri. Sangat mudah, sangat simpel. Atau bila lanjut, mendahului memukul menteri, tentu kita sikat dengan benteng. Dan di sini, tidak ada lagi tipe kings indian attack. Hancur. Dan kuda kita bisa bermanu per D4, atau lanjut B4, menekan pion C2. Oke, kita ambil contoh, misalnya kuda melompat C3, kita lanjutkan kuda D4. Jelas kuda kita siap memukul pion, menyerang raja, menyerang benteng. Dan bila raja misal, menjaga pion. Teman-teman, di sini kita bisa merespon kuda F3, atau kuda bisa melompat B3. Diska persekak, dan kemudian kuda mengukul benteng. Oke, kita mundur. Jadi jelas, ancaman kuda melompat D4, atau kuda B4, akan sangat berbahaya. Jadi putih biasanya akan merespon pion C3. Mengontrol D4, juga mengontrol B4. Kita lanjutkan pion H6. Menjaga gajah lanjut G5, juga ini langkah tunggu. Menunggu, lawan kalian, melanjutkan gajah F4. Karena setelah pion lanjut H6, jadi pion G dapat GG5. Menyerang gajah, dan gajah jelas harus G3, atau bila gajah memukul pion, teman-teman lanjutkan benteng D7. Gajah dipastikan akan hilang. Jadi untuk menyelamatkan gajah, putih harus mendorong pion menyerang gajah. Bila itu pun, lawan kalian cerdas. Teman-teman, sikat saja pion, dan setelah gajah munur, kita dorong pion, kemudian pion F4, gajah gelap putih, selesai. Oke, dan kuda kita juga siap melompat lanjut F6. Dan teman-teman, silakan lanjutkan. Di posisi ini. Juga di sini, kuda putih G1, kesulitan untuk bergerak. Karena jelas, pion kita sangat kuat, mengontrol F3. Dan bila putih mendorong pion E3, persiapan kuda lanjut E2, maka jelas benteng D1, selesai. Oke, kita kembali. Atau misal pion lanjut H3, mengusir gajah juga, bila pion lanjut F4, gajah bisa lanjut H2. Teman-teman, selamatkan gajah, dan setelah gerakan normal, lanjut kuda F6, dan setelah kuda C4, teman-teman, tutup akses gajah, dan setelah gajah H2, kita lanjutkan gajah C5. Dan misal pion lanjut, menyerang gajah, teman-teman sikat saja, karena setelah pion memukul kuda, kita sikat pion. Menyerang raja, raja jelas disini harus lanjut F1. Baru silakan serang benteng, dan setelah benteng menyerang gajah, kita usir kuda. Gajah kita beracun, bila benteng makan gajah, benteng D1 skagmat. Jadi jelas kuda ini harus pergi. Dan, tidak ada petakaman untuk kuda. Petakamannya, kecuali, lanjut A3. Teman-teman, silakan garpu benteng dan kuda. Dipastikan kuda ini akan kita dapatkan, atau kita akan mendapatkan benteng, bila kuda memukul pion. Oke, jadi terserah kalian di posisi ini. Dan lihat disini, keempat, merwira putih, mengumpul di sisi raja, di pojok. Dan kalian, jelas akan sangat mudah, memenangkan permainan. Kita punya 2 paspon, di sisi menteri. Oke, pion B dan pion A, salah satunya, akan promosi. Atau bila putih merespon dengan, menyerang raja, teman-teman tidak perlu menutup, lanjutkan saja raja E7. Kemudian benteng memukul benteng, karena bila benteng memukul benteng, beracun, beautiful. EO. Oke, kita kembali. Jadi bila gajah lanjut, G2, ini terlalu cepat, karena putih akan segera, mengalami, bencana hebat. Setelah pion, E4. Oke, jadi biasanya strong player, sebelum gajah G2, akan melanjutkan, pion D3. Kita lanjutkan, D5, dan setelah gajah lanjut G2, di sini kita bisa melanjutkan, kuda F6, gajah D6, gerakan-gerakan setanar, dalam, melawan, kings indian attack. Atau kita bisa melanjutkan, pion F6, ini gerakan, favorit bangkotak. Kenapa ini gerakan, favorit bangkotak? Karena setelah raja, rokade, kita bisa melanjutkan, gajah E6. Dan setelah gerakan, standar dari, kings indian attack, kita lanjutkan, menteri D7. Oke, ini seperti serangan, 150, menghadapi, pertahanan Pierce. Jelas gajah kita, siap lanjut H3, pion Pailha, siap dorong, merusak sisi raja. Putih harus, hati-hati. Dan misal putih merespon, pion E4, lanjutkan saja, D4. Misal pion A3, persiapan pion lanjut, B4, karena di sini, kita biasanya akan, drop kade panjang. Oke, teman-teman silahkan lanjutkan, permainan, di posisi ini. Gajah bisa lanjut H3, kemudian pion H5, H4, H3. Jelas di sini, serangan kita, akan lebih cepat. Kuda kemudian bisa, bermanuper E7, lanjut G6, dan biasanya, putih akan kesulitan, mengantisipasi, serangan seperti ini. Oke, semoga berhasil, di posisi ini. Baiklah, sobat kotak masalah, demikianlah, serangan-serangan agresif kita, dalam Black Mustang V-Band. Harapan saya, semoga kalian, menyukainya, dan semoga dapat, bermanfaat. Dan bila suka, atau senang, dengan video-video, yang seperti ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar update terus, video terbaru, dari kotak masalah, salam bahagia, sukses selalu, terakhir, jaga diri. Sekian, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.